Beralih informasi lain pemirsa, selain di Cicalengka, korban tewas akibat miras oplosan juga terjadi di Sukabumi. Lima warga Pelabuhan Ratu Sukabumi tewas, sementara empat orang masih dirawat di rumah sakit usai konsumsi miras. Lima orang meninggal di rumah sakit tadi pagi, sementara empat orang lainnya hingga kini masih dalam perawatan intensif di RSUD Pelabuhan Ratu. Menurut dokter jaga rumah sakit umum daerah Pelabuhan Ratu, sembilan orang yang minum minuman oplosan masuk rumah sakit tadi malam. Guna mencari penyebab pasti kematian korban miras oplosan, jenazah korban akan diotopsi, rusai berkoordinasi dengan Kepolisian Resort Sukabumi.